Intro Warahmatullahi Wabarakatuh Kami dari Kelompok Beber, disini kami akan meronggulikan dengan komunikasi konseling pada anak. Selamat menyaksikan. Saya Aija sebagai perawat satu. Fatul Latifah sebagai perawat dua. Saya Nurul Savitri sebagai perawat tiga. Saya Novi Aryanti sebagai anak. Saya Sriwijayanti sebagai ibu. Saya Ma'lanur Hidayati sebagai keluarga pasien. Saya Ayu Vita Ulansari sebagai narator. Saya Riniwijayanti. Saya sudah dua hari yang lalu mengalami demam. Kemudian sang ibu pun khawatir dengan keadaan anaknya. Lalu sang ibu pun memeriksakan keadaan anaknya ke puskesmas terdekat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Silahkan buku pun. Ya bu. Sebelum pasien dipergisah, keluarga pasien diminta keluar salah satu. Tapi ibunya tetap menemani karena anaknya tidak mau untuk ditinggal. Oke bu. Nanti tetap sebaik. Sekarang ini mau anak saya periksa. Tapi ibunya mau untuk disini ya bu. Iya sus. Cantik-cantik. Namanya siapa? Linda. Linda harus berapa ya? Ini susten mau pemeriksa adik. Adik, adik, bapak akan menyesal. Nah baiklah ya, nanti tunggu sebentar. Permisi adik, saya mau pemeriksa kini. Benar ya, dek. Saya periksa seluruhnya sedentar. Bisa dibuka. Ini tunggu lima menit dulu ya. Sabar. Jangan nangis ya. Adik kan cantik. Jangan nangis ya. Coba lihat. Tidak lagi. Oh ya lumayan sih, lumayan panas. Berapa bu, bu, disini ya? Ini 30,85. Itu termasuk tinggi atau gini? Ya tinggi, ibu, kalau misalnya kan sebaik ini anaknya kalau bisa dirawat yang baik, yang hujan. Maka anaknya itu enggak suka main panas, sangat betul. Ya, bu, ini suka banget main di panasan. Adiknya, bu, suka main di luar ya. Kan panas, setelah saya kan bisa di luar ya. Sekarang lagi begini. Tengah, enggak bisa lagi. Ya. Setelah diperiksa, pasien dan perawat keluar dan menuju keluarga pasien. Sebentar ya, nak. Ibu, tinggal di luar dulu. Tiga. Mari, bu, silahkan duduk. Tiga. Di mana, bu, kita diperiksa pasien dan perawat keluar dan menuju. Ya, bu, setelah diperiksaan tadi, suhunya itu sangat, gimana ya, naik ya, 38,5. Terus, apa saja yang tidak boleh dilakukan dan apa makanan yang tidak diperolehkan? Untuk sementara ini, lebih baik? Diperiksaan untuk istirahat dunia. Dan jangan untuk keluar, kita berpiksa dengan ini. Ini, bu, untuk resepnya, ini diminum tiga kali sehari. Sedangkan ini dua kali sehari. Terima kasih, bu. Ya, bu. Semoga anak-anak itu cepat sembuh ya. Amin. Semoga anak-anak saya yang kesembuh. Terima kasih telah menyaksikan rompeh dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.